Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi Ini masih pagi ya Jam setengah tujuan gitu Aku mau masak Menu favorit Yang pedes-pedes gitu Kesukaan banget deh Dan bikinnya tuh juga gampang banget Jangan salvok sama kulkas aku ya Masih berantakan karena Memang belum dibersihin Ini aku udah Naruh ceker Yang ada di freezer Aku taruh di kulkas bawah Biar waktu aku mau masak itu Udah mulai mencair Dan ini juga aku Bawain cabai Karena aku mau bikin ceker mercon Dan bumbu dasar merahnya itu kan Pedesnya kurang ya Makanya ini aku mau tambahin cabainya lagi Pertama Karena ini aku gak ada presto ya Ini aku mau rebus dulu cekernya Biar bener-bener empuk kayak di presto gitu Jadi direbus dulu Tunggu airnya itu Sampai bener-bener mendidih Terus nanti Pakai metode 5 35 Gitu sih Ada juga yang 5 37 Sesuai sama Keinginan Masing-masing Nah ini aku juga Mau lepas-lepasin Ternyata gak Semuanya Yang mencair Bagian bawah itu Masih agak Nempel gitu ya Gimana lagi Udah terlanjur ini Aku udah nge-rebus air Tapi yaudahlah gak apa-apa Terus ini aku tutup airnya Biar bener-bener Cepat mendidihnya Ini aku ngambil cabai Sekitar 8 7 Atau 8 Gitu ya Biar bener-bener pedes banget Kebetulan cabai Memang lagi murah ya Teman-teman Jadi gak masalah Kalau mau ngambil Cabai yang banyak Ini aku ulek manual aja Biasa Gak aku blender Karena kan cuman sedikit Cuman cabai gitu aja Ini nanti aku pakai Bumbu merah ya Kalau misal Teman-teman Pengen samaan Bumbu merah Resepnya Ada di video aku Di scroll bagian bawah aja Cara memasak cepat Itu aku beli Bumbu dasar Totalnya itu Rp40.000 gitu Maksudnya Bumbu dapur Bawang merah Bawang putih Lombok besar Lombok kecil Tomat Kayak gitu-gitu itu Aku Rp40.000 belinya Totalnya Dan itu bisa bikin Bumbu dasar Sampai untuk 2 bulanan Nah ini aku masukin Semua cekernya ya Tadi itu kan Udah mulai matang Airnya Udah mulai mendidih Terus ini Aku mau tutup Aku rebus selama Kurang lebih 5 menit Sambil nungguin Rebusannya tadi Ini aku mau Masak nasi dulu Ini Ini Beras aku juga Mau habis ya Kemarin itu Aku gak beli beras Kalau aku di rumah Dua orang dewasa Sama Bebek aku udah makan Sia Makan nasi Jadi tiap hari itu Dua takaran gitu Tadi Dua beras itu Udah cukup Buat seharian Aku Kalau sebulan itu Minimal 10 kilo Si berasnya Kalau di Total-total Mungkin Sampai 12-13 kilo Itu udah cukup Jadi aku masih tetap setia Pakai magiccomb Yang kecil Karena aku Masih cukup aja Pakai yang kecil ini Kan kemarin Dapet doorpress ya Magiccomb Philips Masih gak aku pakai Karena kapasitasnya Juga banyak Sekitar 2 literan gitu Kalau mau Masak beras sedikit Itu kayak sayang aja gitu Jadi aku mau simpen dulu Sampai bener-bener Magiccomb aku ini Rusak Tapi moga aja Gak rusak Ini awat loh Teman-teman Magiccomb aku ini Dari tahun 2013an gitu Waktu aku Jamannya Masih ngekos Masih kuliah Itu masih awet banget Nah ini kan Sudah 5 menit ya Aku mau Mulai matikan Nah setelah Dimatikan ini Itu dibiarin Selama Kurang lebih 30 menitan gitu Dalam posisi Masih tertutup Gitu ya Nah ini Aku juga Masak air kan Karena air di rumah Itu habis Aku gak pakai Air galon Jadi pakai air rebusan Gitu setiap hari Ini aku mau Pindahin Ternyata jatuh Ini memang Bener-bener berat sih Dari teflonya aja Ini udah berat Ditambahin Ceker Itu kan aku Setengah kilo ya Sama tutupnya juga Ini sambil Nungguin Biar aku gak Nganggur gitu Sekalian aja Aku mau lap-lap Ini kompornya Dari kemarin Itu belum aku Lap-lap Kalau kita Sering-sering Bersihin kayak gini Ini bikin awet ya Barang-barang yang kita punya Dan ini aku cuman Lap Biasa aja Gak aku pakai Pembersih Oke nanti Kalau aku punya Waktu luang Yang lebih banyak lagi Aku Bakalan pakai Pembersih Bagian bawah-bawah Ini juga Kotor ya Terus itu aku juga Ada bawang merah Bawang putih Aku masih belum ada Tempatnya Masih belum nemuin Tempat yang cocok Nah itu bawang merah Bawang putih tadi Khusus buat Kayak bumbu irisan Kalau mau tumis-tumis Nah ini lanjut Aku mau sapu-sapu Bekas dari kotoran Di atas tadi Ini sapu aku tuh patah Aku kayak ngetawa Ngeliatnya Karena ini dipatahin Sama baby aku Waktu dibuat mainan Dan aku masih belum sempat Buat beli baru lagi Mungkin bakalan beli online Karena kalau beli sapu gitu Naik sepeda motor Kayak ribet gitu ya Ini gak aku pel ya Karena kan aku masaknya Belum selesai Terus lanjut Ini aku mau ngambil Bumbu dasar merahnya Ini udah Dua bulan Dua bulan lebih Kayaknya ini ya Dan ini juga Udah mau habis Ini awet banget Teman-teman Gak ada jamul Gak ada Kayak Bau gitu Pokoknya aman Dan awet Ini bikin hemat banget ya Selain hemat Budgetingnya Uangnya Juga hemat waktu Kalau pas lagi masak Nah ini udah 30 menit kan Aku mau rebus lagi Selama kurang lebih 5 menit Kalau semisal mau Sampai 7 menit Juga bisa Dan itu hasilnya Bakalan empuk banget ya Cekernya itu Kayak pake presto gitu Dan ini bikin hemat gas Ketimbang kita selama setengah jam itu Rebus Apinya hidup Full gitu Malah boros Dan ini udah selesai Ngerebusnya Kalau aku pakai 5 menit aja Terus ini aku mau pindahin Ke wadah Ini aku beli cekernya setengah kilo ya Teman-teman Harganya itu 15 ribu Kalau sekilonya 30 ribu Ini aku hasil dari food prep kemarin Tapi videonya belum aku up Jadi yaudahlah Ini aku bikin masakan-masakan dulu Buat ngisi-misi Setiap hari Biar ada video gitu Kalau mau bikin ceker mercon itu Nggak cukup ya Kalau cekernya sedikit Karena kan bikinnya Agak lama ya Biar bumbunya ngeresep banget gitu Jadi harus banyak Dan kalau pedes-pedes gitu Kan selalu bikin ketagihan gitu Dan aku kalau bikin ceker mercon Itu Yaudah satu menu gitu aja Ceker itu Nggak ada tambahan-tambahan lainnya Ini udah mulai mencair Karena dari tadi kan Ini aku taruh di luar Dan Ini aku sambil korek-korek ya Karena bener-bener sisa Tinggal sedikit Tapi ini insya Allah cukup Untuk cekernya Untuk setengah kilo Jadi ini aku PR lagi nih ya Harus belanja bumbu-bumbu Buat bikin bumbu dasar lagi Kalau bumbu dasar putih aku itu Masih setengah jar gitu Masih banyak Karena kan aku kemarin Bikinnya itu Hasilnya Dua toples besar Sama Eh Dua toples Tapi satunya besar Satunya kecil gitu Terus ini aku masukin cabainya Cabainya Tadi sekitar Tujuh atau lapanan gitu Terus aku Masukin daun jeruk Ini Sama serai Aku udah masukin serai belum ya Ini aku Oh yaudah Terus ini aku Aduk-aduk Semua Sampai bumbunya itu Bener-bener harum gitu Terus ini Terus ini sisa-sisa cabai yang ada dicoba ini Aku kasih air sedikit Sayang ya Kalau dibuang Ini sekalian aja Ini sekalian aja Tadi tutupnya Toplesnya Mau aku Jadikan tatakan Sendok Atau sutilnya Karena kalau mau Ambil Tatakannya Itu Eman-eman Sekalian aja Ini kotor Terus ini lanjut Aku masukin cekernya Ini cekernya Aku kasih air ya Tadi sisa ngerebus Itu kan Kayak ada kaldunya gitu ya Biar rasanya itu Makin mantul Ini aku adu-adu Rata Semuanya Sampai Bumbunya itu Bener-bener Rata ke cekernya Terus ini aku tambahin Kecap Dua sendok makan Sebenernya Kalau resep aslinya itu ya Ditambahin Sama gula Aren juga Gula jawa gitu Rasanya makin mantul Dan ditambahin Sama Jahe Sama laos Aku kemarin tuh Udah beli laos Tapi lupa ya Naruhnya dimana Atau mungkin dibuang Semana aku Kalau jahenya Yaudah lah Nggak Aku pake Kayak gini aja Resepnya udah enak banget Terus ini aku kasih Penyedap rasa Ini aku pakai Roiko rasa ayam Pakai dua Takaran gitu Takaran sendok Dari bumbunya Terus garamnya Ini juga Pakai dua Terus terakhir Ini aku kasih gula Kalau ceker mercon itu kan Lebih menekankan Ke pedasnya ya Jadi ini Gulanya itu Aku banyakin Biar Kerasa Pedas manis Terus ini Aku aduk-aduk Sampai Bener-bener Merata Nah ini Aku tambahin Air ya Tapi aku tambahin Air mateng Yang aku rebus Tadi Biar Matengnya itu Cepet Kalau mau Tambahin air Yang lain Juga air Yang mateng Walaupun Nggak panas Terus ini Aku aduk-aduk Lagi Sampai Bumbunya Bener-bener Meresap Dan Aku tutup Sampai Dia itu Bener-bener Meresap Lagi Nah ini dia Setelah aku tinggal Beberapa menit Jadi kental gitu ya Mulai Menyusut Airnya Ini bener-bener Enak banget sih Rekomendasi banget Ini bikin Nasi itu Cepet habisnya Bikin gagal Diet Aku nggak punya Tempat yang Estetik gitu Jadi aku taruh Di mangkok Biasa Seperti ini Ini aku pakai Satu tangan Satunya buat Ngerekam Sambil luas-luas Takutnya Jatuh-jatuh Sebenernya kuahnya Kurang banyak Tapi yaudahlah Tadi itu aku tinggal Mandi kan Ternyata Udah sampai Menyusut banget Karena dari kuahnya Ini enak banget Serius Enak banget Terus ini tadi Juga aku incipin Sebenernya Cekernya dua gitu Mau ngetes Dia itu Keempuannya itu Udah pas Apa belum Nah ini dia Temen-temen Aku bikin Ceker Mercon Ini Para pecinta pedas Pasti suka banget Kalau beli itu Biasanya Kalau di kota aku 10 ribu Cuma dapet 4 ceker Nah ini aku Bikin sendiri Cuma Mudah 15 ribu Bisa dapet Ceker sebanyak ini Ceker ini Setengah kilo Dan tadi itu Udah aku makan Dua bijian Dua atau tiga Gitu ya Ini sebenernya Mangkoknya agak gede ya Dilihatannya kayak kecil Ini juga isinya banyak Ini enak banget sih Serius Enak banget Dan ini ya Aku lepas Pake tangan aja Ini bisa Jadi Kerasa kayak Empu gitu Terus ini aku mau Ngambil nasi Aku sekalian Mau makan Karena udah lapar Sekian dulu Videonya Makasih ya Temen-temen Assalamualaikum Selamat menikmati